Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Suatu anugerah, Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dengan hikmat pagi yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Beti. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk kasih karunia berkat yang Bapak berikan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan, merenungkan firmanmu, biarlah firmanmu menjadi pedoman, kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masa tua tetap memikirkan kepentingan Allah menjadi tema hikmat pagi hari ini. Firman Tuhan diambil dari 1 Raja-Raja 129-30 Lalu Raja bersumpah dan berkata Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan Pada hari ini, aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu dengan demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah, ini anakmu Salomo akan menjadi Raja sesudah aku dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku mengandikan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, seorang tua pernah bergumam demikian. Ah, aku sudah tua, penyakitan, sulit berjalan, dan lihat saja tangan dan muka sudah berkeriput seolah-olah kulit dan daging sudah tidak mau menyatu lagi. Bagi sebagian orang datangnya masa tua bisa menjadi masa yang menakutkan. Seseorang dapat menjadi gelisah, panik, dan takut ketika menghadapi kenyataan dirinya sudah menjadi tua sebab masa tua identik dengan tubuh semakin lemah, produktivitas yang berkurang, serta ketidakberdayaan. Namun tidak demikian halnya dengan kisah kehidupan Daud di usia senjak. Memang benar di usianya yang ke-70 tahun keadaan fisiknya semakin hari semakin melemah dan tak berdaya. Bahkan ia memerlukan perawatan orang lain untuk menghangatkan badannya meski ia sudah diselimuti. Ayat 1 hingga ayat yang ke-4 Memang benar secara fisik Daud sangat lemah tetapi tidak demikian halnya dengan kesetiaannya dalam melakukan kehendak Allah. Ketika ia menerima laporan dari Bathsheba dan Nabi Natan di ayat 15 hingga 17 tentang Adonia anak Hagid, anaknya yang mengangkat diri menjadi raja menggantikan dirinya ayat yang ke-9 Daud tidak tinggal diam Ia mengambil keputusan untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan mengangkat Salomo menjadi raja atas Israel menggantikan posisinya. Pemilihan Tuhan atas Salomo menjadi raja menggantikan Daud ayahnya tercatat di dalam 1 Tawari pasal 28 ayat 5 hingga 7 Dan dari antara anak-anakku sekalian sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel ia telah berfirman kepadaku Salomo, anakmu dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapanya dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini Alkitab mencatat bahwa pada masa tuanya meski fisiknya semakin lemah Daud tetap mementingkan kepentingan Allah bukan kepentingan diri sendiri ia semakin sadar akan tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya di usia senja sekalipun Bagaimana dengan kita? Kiranya semakin bertambah usia semakin arah perhatian kita hanya ditujukan pada kehendak Tuhan semata Amin Bapak di surga biarlah semakin bertambah usia kami bertambah kami memikirkan kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kami bertambah kerinduan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami Berkati dan tolonglah setiap kami Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam nanti hanya di dalam tangan pengasianmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Kristus